Membiasa keluhan warga terkait masalah banjir di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning akhirnya mengerucut dan terjawab sudah. Pasalnya sejak adanya Sungai Bayas pada tahun 1970-an hingga saat ini belum pernah ada normalisasi sungai. Sehingga terjadinya pendangkalan sungai ditambah dengan tumpukan sampah dari masyarakat. Banjir yang kerap terjadi dan menghantui warga Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning akhirnya terjawab pada kunjungan wakil wali Kota Palembang di Kelurahan Pahlawan. Banyaknya laporan warga terkait masalah banjir serta beberapa kerusakan infrastruktur pun tersampaikan dan langsung mendapat respon positif dari pemerintah Kota Palembang yang berjanji akan segera mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Terkait masalah banjir, Cik Din selaku Ketua RT9 mengungkapkan bahwasannya Sungai Bayas sejak tahun 1970-an hingga saat ini belum pernah adanya normalisasi yang berdampak terjadinya pendangkalan sungai. Ditambah lagi dengan tumpukan sampah yang memenuhi aliran sungai. Puncaknya pada tahun 2011 hingga tahun 2021, banjir pun kian parah dan masuk ke pemukiman warga. Semengetahuan saya, sejak dibuatnya atau dibetonnya Sungai Bayas, sampai sekarang tidak pernah ada pengerukan. Jadi, jangankan mau dikeruk, paling-paling yang ada itu orang yang hanya membuang sampah dari dinas-dinas itu. Tapi belum ada penyedotan, apa dikeruk itu belum pernah ada. Kalau dibikin saluran itu, seperti Sungai Bayas ini ya dari tahun 1970-an. Selaku wakil wali kota Palembang, dengan ngantornya wakil wali kota Palembang, hampir di setiap kecamatan dan juga kelurahan, bisa betul-betul menyerap aspirasi. Dan saat ini juga setelah kita ngantor, kita langsung turun ya, ke lokasi yang disampaikan oleh warga, terutama Ketua RT, Ketua RW. Dan insya Allah, mudah-mudahan semua informasi yang disampaikan, betul-betul bisa kita tindaklanjuti. Setidaknya 60-70 persen harapan kita yang betul-betul bisa kita kerjakan sekarang, langsung kita kerjakan. Yang mana membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk kita alokasikan tahun depan, akan segera kita alokasikan tahun depan. Pemerintah kota Palembang akan terus berupaya menelusuri tiap kecamatan dan kelurahan untuk melihat secara langsung kondisi serta mendengarkan aspirasi masyarakat dan akan berupaya merealisasikan 60-70 persen dari permasalahan yang tersampaikan. Dari Palembang Ewen Setiawan, AINews, melaporkan.